Di pemisah desa wisata Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu Jakarta masuk dalam 50 besar anugrah desa wisata Indonesia 2024. Pulau Pramuka memiliki wisata bahari yang menakjubkan seperti keindahan Terumbu Karang hingga pesona hamparan hutan mangrovenya. Budidaya Terumbu Karang menjadi salah satu wisata andalan di desa wisata Pulau Pramuka Kepulauan Seribu Jakarta. Wisatawan akan diberikan edukasi tentang berbagai jenis biota laut dan bahkan bisa turut menyelam untuk melakukan konservasi Terumbu Karang di bawah laut. Didukung dengan pesona alamnya yang indah, desa wisata Pulau Pramuka masuk sebagai 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang anugrah desa wisata Indonesia tahun 2024. Desa wisata ini diharapkan mampu mendatangkan wisatawan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Di tahun 90-an itu kalau diving di sini rasanya sama seperti diving di Raja Empat dan Labuan Bajo. Ikan-ikannya besar-besar dan keadaan karangnya itu sangat bagus. Namun setelah 20 tahun lebih banyak tantangan di sini. Oleh karena itu kita ingin kembalikan agar desa wisata Pulau Pramuka ini menjadi desa wisata terbaik di Indonesia. Dalam kesempatan ini Menparekret juga menghadiri workshop Kabupaten Kota Kreatif. Di hadapan para pelaku OMKM Sandiaga mendorong kebangkitan ekonomi kreatif. Serta siap memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif dalam mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif. Dari Kepulauan Seribu Jakarta, Rian Rahman Ainius melaporkan.